Al-Fatihah 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 Radio Miryao Setelah kita mempelajari berbagai mufrodat yang ada di dalam rumah kita Entah itu ruangan atau peralatannya Nah sekarang Budweke punya bacaan sederhana untuk kalian Coba kita perhatikan bacaan yang ada di layar ini Di layar ini sudah Budweke artikan juga Jadi kalian perhatikan warnanya Warna dalam tulisan bahasa Arab itu artinya sama dengan warna yang ada di bahasa Indonesia Contohnya seperti ini Hadha Baiti Artinya ini rumahku Hadha sama Budweke dikasih warna hitam Jadi kita cari artinya yang warna hitam Hadha artinya ini Kemudian Baiti Baiti warna biru Berarti Baiti artinya rumahku Hadha Baiti artinya ini rumahku Bisa ya memperhatikan warnanya anak-anak Kemudian Hadha Baiti ini rumahku Di rumahku ada ruang tamu, ruang tidur, ruang pelajar Wal makbahu, ruang pelajar, 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 Aptilfaz, di mana TV? Aptilfazu janibawur fatil muda karoti. TV di samping ruang pelajar. Yang perlu kalian perhatikan yaitu kata yang sama buduiga diberi warna pink. Aptilfazu. Nah, apabila ada pertanyaan Aptilfaz, jawabnya Aptilfaznya, bendanya itu ditaruh di depan dulu. Aptilfazu janibawur fatil muda karoti. Seperti itu ya. Wuduh, ikut kasih contoh lagi biar gak bingung. Ini contoh yang kedua. Aptilfazu janibawur fatil muda karoti. Nah, jawabnya seperti tadi. Seperti tilfaz tadi. Yang pink dulu, yang ditaruh di depan. As-sahriru fi hurfatin naumi. Tempat tidur, di ruang tidur. Bisa ya anak-anak nanti kalau misal ketemu sama pertanyaan seperti ini. Alhamdulillah, bisa. Sekarang kita belajar mikrodatnya yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir pagi. Bismillahirrohmanirrohim. Baitun rumah, burfatul julusi, ruang tamu. Burfatun naumi, ruang tidur. Burfatul muda karoti, ruang belajar. Matbahun dapur. Hamamun kamar mandi. Hizanatun almari. Sarirun tempat tidur. Kursiun kursi. Mildodatun meja. Tilfazun tivi. Misbahun lampu. Babun pintu. Navidatun jendela. Mignasatun sapu. Talajatun kulkas. Mautidun kompor. Milsalatun mesin cuci. Mildolatun payung. Kumbiyutir komputet. Hatifun telepon. Mirwahatun kipas angin. Mildiaun radio. Nah ini kalau anak-anak perhatikan. Bu, di depan tadi mufrodatnya meja itu artinya kok ma'idatun bahasa Arabnya. Iya. Di mufrodat yang awal tadi meja bahasa Arabnya ma'idatun. Kenapa di mufrodatnya yang sekarang meja bahasa Arabnya mindodatun? Maaf ya anak-anak. Untuk bahasa Arabnya meja itu ada dua. Boleh pakai ma'idatun. Boleh juga mindodatun. Jadi terserah anak-anak. Bahasa Arabnya sama. Artinya sama. Sama meja. Sama meja. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian semuanya. Semangat belajar terus ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan meskipun kalian di rumah. Bukuru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.